Siapa yang gak kenal ikon komik legendari si Tintin? Wartawan muda yang senang berpetualang dan tampil khas dengan ramut jambul. Komik ini diciptakan oleh komikus Belgia George Remy atau Hertz yang telah ada sejak 10 Januari 1929. Cerita petualang Tintin sempat dijadikan film layar lebar. Dan yang menariknya, Tintin berpergian ke berbagai negara dan pernah datang ke Indonesia. Dalam serialnya yang berjudul Penerbangan 714 ke Sydney, pesawat Tintin mendarat di Bandara Kemayoran. Bandara ini pernah beroperasi di Jakarta sampai tahun 1985. Di Brussels Belgia, ada toko yang khusus menjual penak pernik dan cinderamata khusus Tintin. Namanya La Boutique Tintin. Masuk ke dalam toko seperti masuk ke dalam buku cerita penuh petualangan. Di pintu masuknya aja terdapat rokat setinggi 60 cm dijual sekitar 11 juta rupiah. Selain itu dijual juga miniatur figurin toko-toko, jam, poster, sampai tas besar. Untuk si kecil berada di La Boutique Tintin, pastinya serasa bermain di taman bermain penuh imajinasi. Untuk kita orang dewasa, mengembalikan nostalgia masa-masa kecil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!